Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Edukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari lapisan hutan hujan tropis. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Apa itu hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis hanya menutupi sekitar 6 persen dari permukaan bumi tetapi memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Karakteristik hutan hujan tropis, 1. Curah hujan tinggi mencapai 200 hingga 225 mm per tahun. 2. Kelembapan udara tinggi akibat curah hujan dan penguapan dari lantai hutan. 3. Pohon tinggi dan lebat bisa mencapai 50 meter dengan kanopi. 4. Vegetasi berlapis dari pohon tinggi hingga tanaman penutup lantai hutan. 5. Cepat beregenerasi terhadap perusakan, seperti pohon tumbang. Lapisan hutan hujan tropis. Lapisan kanopi, lapisan understory, lapisan emergen, lantai hutan. Lapisan emergen. Ini adalah lapisan paling atas, di mana pohon-pohon tertinggi menembus kanopi. Pohon-pohon ini bisa mencapai ketinggian 60 meter atau lebih. Contoh flora dan fauna. Berupa hewan pengerak, kelelawar, burung, kupu-kupu, dan tupai terbang, serta elang. Lapisan kanopi. Lapisan kanopi adalah struktur kedua hutan hujan tropis, dianggap sebagai atap hutan, dengan ketinggian pohon sekitar 20-30 meter dan tajuk yang saling bersinggungan atau bertumpuk. Contoh flora dan fauna. Tanaman yang ditemukan pada lapisan kanopi adalah tumbuhan merambat. Lapisan understory. Lapisan bawah kanopi. Lapisan ini terdiri dari pohon-pohon kecil, semak-semak, dan tanaman lain yang tumbuh di bawah kanopi. Lapisan ini memiliki sedikit cahaya matahari. Contoh flora dan fauna. Lapisan ini juga disi oleh palm, herba, dan paku-pauan besar. Lantai hutan. Lantai hutan adalah lapisan paling lembab dan gelap di hutan hujan tropis. Tempat tumbuhnya semak belukar, paku, lumut, dan jamur. Contoh flora dan fauna. Berbagai serangga, hewan pengerat, mamalia, mikroorganisme pengurai, dan reptil. Peran penting hutan hujan tropis. Satu, menyuplai 25-30% oksigen dunia. Dua, menyimpan 229-247 miliar ton karbon. Tiga, menjaga kestabilan iklim dan pola cuaca. Empat, habitat bagi setengah spesies dunia. Lima, mencegah banjir, erosi, dan longsor. Ancaman terhadap hutan hujan tropis. Penebangan hutan, pembukaan lahan untuk pertanian, dan perubahan iklim menjadi ancaman utama. Cara melestarikan hutan hujan tropis. Penghijauan, rebusasi, sistem tebang pilih, sistem tebang tanam, sanksi bagi pelaku penebangan liar. Hutan hujan tropis adalah ekosistem yang sangat penting untuk keberlanjutan planet kita. Melindungi dan melestarikannya adalah tanggung jawab kita semua.